Intro Maroko vs Spanyol masih 0 hingga 0 di babak pertama La Furia Roja mendominasi penguasaan bola Tapi kesulitan menciptakan peluang Maroko vs Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2022 Tersaji di Educational City Stadium Al-Lean, Selasa, 6 atau 12 Pukul 22.00 waktu Indonesia Barat Spanyol tetap mengusung DMAI mengandalkan ball posision Sinha Atlas lebih memilih menunggu di daerah sendiri Mereka langsung mengalirkan cepat ke depan jika bisa merebut bola Dengan cara seperti ini Maroko sempat mendapat tenangan bebas di daerah berbahaya Usai Sofian Mboufal di Langgar Gavi Namun tenangan bebas Hakinin masih melambung Maroko tampil begitu disiplin di awal babak pertama Hal ini menyulitkan Spanyol bikin peluang berbahaya Tim Atador baru bisa mencuri kesempatan pada menit ke-27 Marco Asensio lolos dari perangkap offside menerima umpan panjang dari Jordi Abba Terbebas di sisi kiri kotak penalti tendangan pemain Real Madrid ini justru masih melebar Pada menit ke-32 Nosa Irma Serawi mencoba lewat sepakan jarak jauh usai merebut bola di lini tengah Usahanya masih bisa dibendung oleh Unai Simon Maroko yang tak banyak menguasai bola kembali mengancam di menit ke-42 Naif Agurd bisa menanduk bola umpan silang di depan gawang Tapi bola masih melambung Skor 0 hingga 0 menutup babak pertama Sampai jumpa